Rangkaian KTT ke-43 ASEAN masih berlanjur hingga hari ini. Di hari terakhir ini ada beberapa pertemuan. Namun kemarin, para leaders ASEAN melakukan pertemuan dengan mitranya seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, ASEAN Mestri, Amerika Serikat, dan Kanada. Dalam pertemuan dengan Tiongkok, para pemimpin sepakat untuk semakin mempererat hubungan antara ASEAN dan Tiongkok karena potensi yang semakin besar. Namun, penekanan para pemimpin ASEAN adalah perlunya trust atau kepercayaan pada hubungan ini. Rasa kepercayaan dan pengformatan terhadap hukum internasional dianggap sebagai modal terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dan kemudian dalam pertemuan dengan Korea Selatan, para leaders membahas kerjasama terutama di sektor emerging economy seperti Sintech, Digital Economy, dan Startup Ecosystem. Korea Selatan mengumumkan kontribusi hingga 30 juta USD untuk peningkatan kapasitas di bidang Artificial Intelligence atau AI dan 16 juta USD untuk implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, AOIP. Dalam pertemuan dengan Jepang, para pemimpin sepakat untuk menjaga situasi kondusif di kawasan, khususnya di semen danjung Korea dan juga Laut Cina Selatan. Dan kerjasama pembangunan infrastruktur hijau, konektivitas, transisi energi, dan ekonomi digital juga terus didorong dalam pertemuan tersebut. Jepang pun menyampaikan komitmen pendanaan sebesar 100 juta USD untuk mendukung implementasi AOIP. Dan pertemuan keempat para pemimpin adalah ASEAN Plus 3 di mana para leaders berusaha untuk meningkatkan kerjasama termasuk di sektor ekonomi masa depan seperti transformasi digital, kendaraan listrik, dan ekonomi hijau. Lalu ada para pemimpin ASEAN Plus 3 juga sepakat mengenai pentingnya mengelola perbedaan dengan damai agar situasi tetap kondusif terus terjaga. Dan pertemuan dilanjutkan dengan Amerika Serikat yang diwakili oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Dalam pertemuan itu, Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Amerika Serikat juga mendirikan ASEAN US Center di Washington DC untuk mempererat hubungan antara ASEAN dengan Amerika Serikat terutama di bidang people-to-people context. Pertemuan terakhir kemarin para pemimpin adalah dengan Kanada di mana Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyampaikan bahwa mereka sangat mendukung AOIP dan Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth. Dan para leaders juga mengharapkan agar ASEAN-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ASEAN-Kanada SEPA dapat diselesaikan. Pertemuan kemarin ditutup dengan gala dimer para leaders dan delegasi di hutan kota by pelataran Jakarta. Pertemuan hari terakhir KTT ASEAN dilanjutkan hari ini dengan India, East Asia Summit, Australia, PBB, dan juga ada nanti akan ada penyerahan ke Ketuaan ASEAN kepada Laos sebagai ketua selanjutnya dan ditutup dengan konferensi pars dari Presiden Joko Widodo. Saya Marcela Ariesta melaporkan dari Jakarta Konfesensi. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton!